Intro Kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita bukan yang lain-lain kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020 Kamis 23 Januari 2020 pagi Dalam sambutannya pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan pada Kamis 23 Januari 2020 pagi Presiden Jokowi nampak bicara dengan tegas dan jelas membela Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkaitan dengan kritikan soal kunjungan Prabowo ke luar negeri Presiden Jokowi bukan saja menjelaskan tentang tujuan kunjungan Menhan namun juga mengatakan bahwa pihak yang tidak mengerti tujuan kunjungan sebagai pihak yang tak tahu apa-apa Kalau ada yang bertanya belum mengerti urusan diplomasi pertahanan tambah Presiden Jokowi Seperti yang diberitakan kritik kepada Menhan ini dimulai dari celetukan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Alisera yang mengingatkan Prabowo karena dianggap terlalu sering ke luar negeri Sebagai catatan Prabowo memang telah berkunjung ke tujuh negara dalam tiga bulan setelah dilantik Presiden Selain mengingatkan tentang kepastian masuknya investasi seusai kunjungan tersebut Mardani juga mengatakan bahwa Prabowo harus siap mendapatkan pengawasan dari masyarakat Pasalnya uang yang digunakan kunjungan ke luar negeri berasal dari masyarakat Mendengar kritikan PKS yang ofensif tersebut Gerindra merespons Melalui Wakil Ketua Umum Sufmi Dasko Ahmad Gerindra lalu menjelaskan bahwa tak ada salah dengan perjalanan yang dilakukan oleh Prabowo Dasko mengatakan bahwa selain kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atas pengetahuan dan perintah dari Presiden Jokowi Dodo Kunjungan tersebut juga memiliki tujuan jelas yang merupakan bagian dari tugasnya sebagai menahan Kungker itu atas perintah Presiden Dalam rapat terbatas untuk meninjau meningkatkan hubungan kerjasama bertahanan dengan negara-negara yang dikunjungi Sekaligus kemudian melihat alat-alat pertahanan Jadi itu bukan kehendak Pak Prabowo untuk jalan-jalan gitu Kata Dasko Menariknya Dasko lantas mengatakan agar PKS jangan genit mengomentari perjalanan Prabowo Ya dalam rapat terbatas lah Dalam rapat-rapat bidang pertahanan ya gitu Satu lagi jangan genit Tambah Dasko Dibilang genit PKS balik berkomentar Mardani mengatakan bahwa pihaknya tidak genit Hanya ingin mengingatkan arahan Presiden Gak ada yang genit justru mengingatkan arahan Presiden Ujar Mardani dikutip dari detik.com Meskipun membantah tidak kegenitan Saling balas antara Gerindra dan PKS ini mengundang perhatian Ada apa dengan PKS yang menurut Gerindra terkesan mencolak Prabowo saat tidak ada angin tidak ada hujan? Secara normal jawabannya adalah PKS mungkin ingin menampakkan dirinya sebagai oposisi Yang akan mengerti kebijakan Presiden Jokowi atau pemerintah Hanya ketika melihat jangkauan kritikan ini Sepertinya PKS terlalu personal dengan menyerang perjalanan Dinas Prabowo Ini terkesan aneh Karena kedua partai amat mesra pada pilpres kemarin Ada apa? Patut diduga bahwa hal ini menandakan bahwa antara PKS dan Gerindra Memang sudah ada lubang yang menganga Meskipun dalam berbagai kesempatan kedua partainya mengatakan Relasi antara keduanya berkembang dengan baik Alasannya bisa diduga PKS merasa Prabowo telah melanggar janji politik mereka Salah satunya dengan bersedia menjadi pembantu Jokowi Tanpa mempertimbangkan romansa cinta masa lalu mereka Kondisi ini semakin deparah dengan kondisi politik berkaitan dengan pencalonan Wagup DKI Jakarta Dari skenario yang sudah dimainkan Apa yang dilakukan oleh Gerindra memang jahat Catah mutlak PKS untuk mengusulkan calon akhirnya terbagi dua PKS dalam beberapa dialog mengatakan bahwa ini tanda kesabaran hati Dan menyelamatkan kepentingan orang banyak Tetapi siapa yang tahu Dilubuk hati yang paling dalam PKS abad kecewa Salah satu alasannya karena Prabowo dikatakan pernah berjanji Akan mendukung calon PKS untuk catah wagup DKI PKS bukan pemain baru dalam perpolitikan nasional Yang amat mengerti bahwa politik amatlah cair Tak ada kawan dan lawan abadi Hanya jikalau dihianati oleh sahabat tetaplah sakit Selanjutnya Jika dikarenakan tidak genit PKS mungkin sedang merindu Merindu masa-masa terbahagia Ketika mereka masih satu sepatu melangkah dalam perjuangan politik bersama Gerindra dan Prabowo Mengapa merindu? PKS seperti sendirian sekarang Sobat itu memilih melancong ke luar negeri sendirian Tak memberi kabar, tak sudi menyapa Benar-benar merindu Merindu itu rasanya sangat menyakitkan Apalagi ketika melihat Jokowi dan Prabowo saling bela Jika sudah saling bela Merindu itu rasanya berkecamuk dan akhirnya pahit PKS perlu secepatnya menemukan cara Biar merindu itu terobati Kegenditannya itu tak nyata Jika tak bisa Bisa merana Terima kasih telah menonton!